Intro Selamat datang teman-teman Selamat nonton episode Pocket Talks pertama Ini kita memang bikin spesial Pocket Talks Yang dulunya adalah acara offline Kita mengundang teman-teman event creator untuk belajar bareng Karena pandemi, kita bikin formatnya jauh lebih menarik dan engaging Itu jadinya kita bikin Pocket Talks versi Youtube Di sini, masih sama seperti yang dulu Kita bakal ngajak ngobrol event creator-event creator yang menginspirasi Nah, mereka-mereka yang memang lewat menjadi event creator Mereka itu membawa inspirasi Bahkan membawa keuntungan benefit untuk orang banyak Untuk mereka sendiri Dan akhirnya banyak memberikan contoh untuk event creator-event creator lain Untuk membuat event-event sukses seperti mereka Nah, spesial hari ini Kami dari Loket mengundang Rosma Suhardi Salah satu event creator yang sangat-sangat punya cerita keren banget Dan akan kita bedah hari ini lewat Pocket Talks versi Youtube ini Nah, sebelum kita panggil Rosma Suhardi Kita bahas dulu profilnya lewat CV Digital berikut ini Oke, berikut tadi profilnya Menarik bukan? Nah, hari ini Gue langsung panggil Rosma Suhardi Sebagai tamu di Loket Talks episode pertama Dan orangnya sudah ada di sini ya Halo, Rosma, apa kabar? Hai, baik, Alhamdulillah Ini sebenarnya kali pertama ya kita ketemu secara virtual Iya Sebelumnya Gue selalu lihat Rosma itu dari event-event yang dibikin di Loket Gue sempat visit beberapa kali Untuk nonton acara baking-nya Walaupun gue nggak masak sama sekali Tapi gue memang pengen lihat Semenginspirasi apakah seorang Rosma sampai katanya itu Secara konsisten membuat 95 event dari September Dan selalu ramai penonton Ramai orang-orang yang mau belajar Nah, Rosma sebelumnya saya panggil sebagai apa ya? Sebagai chef Entrepreneur Event creator Atau Apa? Mungkin? Boleh dikasih tahu? Kalau chef kayaknya nggak deh Karena kan secara Secara Kalau sekolah Saya nggak sekolah benar-benar buat chef Jadi mungkin Boleh panggil entrepreneur kali ya? Entrepreneur ya justru ya? Atau kita sering nyebutnya womanpreneur ya? Iya, womanpreneur Ini berarti Selain memang Kalau misalnya dari Gue sendiri tahu Rosma dari acara-acara Loket Sebelumnya apakah Rosma ini memang punya Let's say Usaha Usaha Tentang Baking Atau memang punya kelas Sebelum era-era pandemi ini? Sebelumnya Kita nggak pernah ngadain kelas baking Ataupun cooking Tapi Kalau usaha Di bidang cake ini Emang udah ada dari tahun 2015 ya Dan itu Awalnya cuma online doang Nah Setahun 2020 Baru Kita bikin store-nya Oke Store-nya Jadi ada physical store Ada satu atau lebih physical store sekarang? Iya Sekarang udah mau dua Kita lagi bikin satu lagi Akhir bulan ini udah kelar di Bintaro Oke Menarik sih Sebenarnya seorang Rosma Suhardi sendiri Itu mulai memasak atau baking Itu sudah lama banget berarti ya Memang hobi dari dulu Atau memang digeluti secara profesional dari awal Kayaknya sih kalau hobi Kayaknya bukan ya Karena Awal-awal tuh karena Dari kecil mungkin suka ngeliat mama masak ya Ngeliat mama masak Terus sering nyium baunya Terus Pas habis nikah gitu Kayaknya kan kalau seorang perempuan itu habis nikah Kalau Kebetulan kan saya dari Makassar Nah di Makassar itu Perempuan tuh harus masak buat suami Nah Pas pindah ke Jakarta Saya tuh Pengen masak pagi, siang, dan malam Nah dari situ tuh Bener-bener masak Kemudian Karena kebetulan suami saya suka makan cake Habis makan Dia selalu nyari dessert Nah disitu tuh Aku lagi inget-inget Resep-resep mama Nah dari situ tuh muncul Terus Pada waktu Gak ada Pada waktu habis lahiran Anak-anak sudah Mulai masuk sekolah Saya bingung menentukan Ngapainnya di rumah Gak ada kerjaan Nah dari situ Saya berpikiran Kayaknya saya harus bikin sesuatu nih Jadi waktu itu tuh ada tiga pilihan Yang pertama Pengen jadi Desain interior Karena saya emang juga suka Ngedesain rumah Suka mindah-mindahin ini Ganti wallpaper Segala macem Suka keindahan Kemudian yang kedua Kayaknya seru juga ya Jadi makeup artis Kayaknya bisa ngerubah muka orang Yang tadinya biasa aja Tiba-tiba dipakein makeup tuh Jadinya wow Malah terakhir yang jadi Di bidang cake ini ya Karena gak kepikiran Karena kayaknya Perempuan kerja bikin cake tuh kayak gimana ya rasanya Nah itu tuh Mencoba beberapa kali Akhirnya Akhirnya Ngeliat-liat Ngeliat-liat Youtube segala macem Nah Akhirnya Pilihan terakhir Ya udah deh aku coba Berjualan cake aja Nah dari situ tuh Aku iseng Bikin cheesecake Kemudian aku kirim-kirim temen aku Dan Kata mereka enak Nah dari situ tuh Iseng lagi Ngedaftar sekolah masak Emang Itu yang Bener-bener Profesional Cuman keburu hamil anak kedua Akhirnya gak sampai lulus Nah kemudian Belajar sendiri Belajar sendiri Ketika suami ada kerjaan keluar Saya ngambil Jadi suami saya kerja Saya juga ngambil Kursus-kursus singkat Tiga atau seminggu gitu Nah dari situ tuh Akhirnya memberanikan diri Berjualan Oke berarti More than 50% Sebenernya otodidak ya Disambung sama Beberapa kelas-kelas Yang akhirnya bisa nambah Pengetahuannya Rosma Sampai sejago sekarang Masih inget gak Satu menu Mungkin menu pertama Yang memang Memorable banget Yang membuat Akhirnya Kamu ngerasa bahwa Oke Kayaknya Ketimbang desain interior Makeup artis Tadi Gue lebih milih Gue untuk Baking Menu yang Andalan ya Yang membuat saya Yaudah deh Jualan kek gitu ya Awalnya itu Sebenernya Jualan saya itu Adalah Lapis Lapis legit Yang menurut orang Kue itu tuh Sangat susah Karena Bikin satu kek aja Tuh bisa Tiga sampai empat jam Awalnya saya jualan itu dulu Dan Itu tuh banyak banget Peminatnya Saya gak sangka Banyak banget Peminatnya Jadi saya nge-backing Sendiri Dan Itu tuh sehari Banyak banget Yang order Banyak banget Yang order Padahal kan saya cuman Iseng foto Terus postin di instagram Ternyata banyak banget Orang-orang luar kota Yang penasaran kali ya Mungkin karena Dari fotonya juga kali ya Karena orang-orang Ternyata tuh suka Melihat makanan Atau apapun itu Yang jumlahnya Sangat banyak Dan kita Bisa Memoto itu Dengan bener Kan itu kayak Menggugas Lera orang Dan rasa penasaran ya Nah dari situ tuh Akhirnya Cuman kek itu aja Akhirnya Muncul lah beberapa kek Kemudian Bikin lagi kek-kek baru Dan akhirnya Bisa sampai sekarang Yang Mungkin Kek kita tuh Udah ratusan kali ya Ininya Yang tercipta Ya Ini menarik banget Karena selain Acara-acara Rosmadi Loket Yang membuat Gue sendiri kagum adalah Gue punya satu temen Yang setau gue Dia sama sekali Tidak baking Dia sama sekali Tidak masak Tapi di satu Titik Gue Ngeliat di Instagram Dia posting Dia bilang Dia terinspirasi Ternyata dia adalah Orang yang konsistenly Ikut kelasnya Rosmah Ini menarik Itu Itu bener-bener unik Karena gue sendiri Merasa bahwa Lo gak pernah masak Sejauh ini Kok bisa lo terinspirasi Nah Mungkin masuk ke pertanyaan berikutnya Dari yang masak Dari Dari yang bikin kue Gitu Konsistenly jualan Gitu Kapan pertama kali Rosmah berpikir Bahwa ini kayaknya Sudah harus gue bawa Keumum nih Gue harus Kasih liat Ke orang-orang Gue bikin kelas Gitu Mins kan bukan Cuma jualan Berarti kita Ngebuka eksposi Rosmah Sebagai personal Gitu kan Itu kapan sih Mulai kepikiran itu Mulai berpikiran Buat Ngejual cake-nya Ke Orang-orang ya Awalnya sih Sebenernya Tidak berjualan Secara Ya berjualan Tapi awalnya itu Istilahnya bagi-bagi Jadi Bagi-bagi Nyicipin gitu ya Nyicipin ke teman-teman Sampai-sampai saya bilang Kamu mau jualan apa Bagi-bagi kue Aku bilang Bagi-bagi kue aja Kan Kita gak pede Karena kan maksudnya Secara jujur Aku bukan di bidang itu Aku membuat kue Sesuai dengan selera Aku aja Nah dari situ tuh Bagi-bagi ke teman Tiap Hampir tiap hari Ke tetangga Atau misalnya ketemu siapa Aku bilang Mau gak aku kirimin kue aku Nah dari situ tuh Mungkin karena Bantuan-bantuan mereka juga ya Yang Feedbacknya tuh Bagus banget Oh enak banget Ini banget Gak tau ya mereka jujur apa Karena Sekadar membuat Gak enak kali ya Tapi Dari situ tuh Muncul Muncul keberanian Kepercayaan diri Aku akan Ngejual kek ini Nah dari situ tuh Aku ngerekrut Satu karyawan Dua karyawan Akhirnya bisa sampai Kita pernah hampir punya Seratus lebih ya Karyawan Nah dari situ Hah seratus lebih Iya kita pernah punya Seratus lebih karyawan Nah dari situ tuh Pede Pede akhirnya Tapi Pede tapi belum berani Buat buka stornya ya Karena Aku rasa Lebih masih enak Homet dan Dikerjakan sendiri Dari rumah Tanpa harus membuat Stornya Nah setelah Beberapa Tahun kemudian Banyak pelanggan Bilang Tokonya dimana sih Tokonya dimana sih Lebih enak kan Kalau misalnya ada toko keknya Kita bisa duduk disitu Bisa Makan keknya Sambil minum Nah dari situ tuh Ya udahlah kita iseng Iseng membuka Menyewa tempat yang kecil Oke Nah ini semakin menarik Diskusinya Karena Gue akan masuk ke Satu area diskusi Yang sangat loket banget Jangan lupa like me Ya